Oh punya airnya sudah mati, yakinannya Pinulbo kan itu. Jadi sebetulnya tinggal tekstnya saja. Siapa orangnya tidak penting, tekstnya ini. Kalau melihat tekstnya, saya melihat hampir semua sair-sair yang saya lihat, saya baca di tanah air ini. Ini religius semua. Saya akan bacakan satu puisi, mungkin Anda tahu siapa yang membuat puisi ini. Puisi ini judulnya Makam. Makam. Taburan bunga sepanjang nisan. Air wangi mencoba menembus bumi. Apa arti setiap kunjungan, bila tidak pernah teringat mati? Mungkin Pak Apri masih ingat kalau ini puisi beliau, dalam antologi beliau, Alma Mater. Ini kelihatannya hanya bicara soal Makam. Menurut saya itu religius sekali. Karena mengingatkan mati. Mati adalah awal kehidupan kita sebagai orang religius. Jadi, banyak puisi-puisi yang kita lihat seperti apa namanya, seolah-olah tidak religi, tapi sebetulnya religi sekali. Tapi ada puisi-puisi yang kelihatannya seperti banyak bismillahnya, bahasa subhanallahnya, banyaknya. Tapi tidak berbicara soal manusia, misalnya. Tidak berbicara soal Tuhan. Tidak berbicara tentang keadilan. Tidak berbicara soal kejujuran. Itu bisa kita kacakan, tidak religi. Saya akan ingatkan, terutama kepada yang beragama seperti saya, beragama Islam. Ada satu surat yang di akhirnya, yaitu ada surat tentang penyair-penyair. Yaitu surat As-Syu'ara. Surat Su'ara di akhir itu, Tuhan berfirman tentang para penyair. Tuhan berfirman tentang para penyair-penyair, diikuti orang-orang yang tidak jelas. Alang-tara an-nahum, dikuliwa adin yahimun. Tidak, mereka itu ngomong apa saja tentang perkuat, tentang gunung, tentang kuda, tentang macem-macem. Apa saja dia masuk. Mereka ngomong, tidak pernah melakukan apa. Kalau dia bicara baik-baik, mulia-mulia, itu hanya ngomong saja. Kalau ngomong saja, tulisan saja. Dirinya sendiri tidak mulia, betul keakuannya. Tapi di situ, untungnya ada. Ada pengecualian, penyair-penyair yang dikecualikan, atau penyair-penyair yang memang beriman. Namanya baik. Banyak ingat kepada Tuhan. Ini yang membela orang-orang yang rumah dan sebagainya. Karena itu yang menjadi patoan saya. Kalau saya nulis, saya tidak boleh. Apa namanya, semaukwe. Jadi harus mengingat Tuhan. Mengingat sesama orang. Mengingat tentang ajaran-ajaran Tuhan. Yang paling prinsip, tentang manusia, tentang persaudaraan hidup, tentang keadilan, dan seterusnya itu. Nah, apa namanya. Tapi sebetulnya, Pembicaraan saya dalam usi-pusi itu, Memang ada yang kelihatan sekali. Relaksinya itu kelihatan sekali. Karena saya menggunakan misalnya idiom-idom ibadah, idiom-idom yang ritual-ritual itu ada. Tapi kebanyakan tidak menggunakan hidup. Meskipun ada, tapi kadang-kadang saya tidak bisa melepaskan diri saya sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat biasa. Dan saya adalah orang biasa. Ini misalnya, Saya bacakan puisi saya. Ini puisi saya, Judulnya Cantik Sekali. Judulnya, Wanita Cantik Sekali di Multasam. Multasam itu idiom tentang masjidil haram itu. Orang berhaji, Masjid ke sana. Antara khajar aswat dan pintu kabah, Itu namanya Multasam. Ini puisi saya tentang wanita cantik di Multasam. Di situ. Wanita cantik sekali di Multasam. Di tengah-tengah impitan daging-daging doa dan di pelataran rumahmu yang agung. Aku mengalirkan diri dan ratapku hingga terantuk pada dinding mustajatmu, menumpahkan luap pinta di dadaku. Ku bahajar segala yang bisa ku bahajar dalam berbagai bahasa runduk hamba. Dari tahlil ke tasbih, Dari tasbih ke tahmid, Dari tahmid ke takbir, Dari takbir ke istighfar, Dari istighfar ke syukur, Dari syukur ke khauf, Dari khauf ke roja, Dari khauf ke roja, Khoof roja, Khoof khoof roja, Raja khoof khoof roja, Sampai tawakkan. Tiba-tiba, Sebelum benar-benar fana, Melela dari arah Multasam, Seorang wanita cantik sekali. Masya Allah, Tabarakallah, Allah, Allah, Apa amalku? Jika kurnia, Apa dosaku? Bila coba, Allah, Putih kulitnya, Dalam putih kerudungnya, Indah sekali alisnya, Indah sekali matanya, Indah sekali hidungnya, Indah sekali bibirnya, Dalam indah wajahmu, Allah ku menikmati keindahan, Dalam keindahan, Di atas keindahan, Di bawah keindahan, Di kanan kiri keindahan, Di tengah-tengah keindahan, Yang indah sekali, Allah ku menikmati keindahan, Allah ku inilah kerabuhanmu, Tak ku tanyakan kenapa, Engkau bertanya, Engkau bertanya, Bukan ditanya kenapa, Tapi apa jawab, Ampunilah aku, Tanyalah juga, Yang ku punya gini, Allah ku, Mengkalafkah aku, Dalam keindahan, Itu kelihatan sekali, Seperti Rezio, Sekarang ada istighfah, Sekarang sebagainya, Tapi, Altyazı M.K.